Dan sekarang kalau kita lihat tanggalan, tanggal 24 itu kayaknya tanggal yang tua banget gitu ya, Mer ya. Hari ini banyak mungkin yang nyari makanan enak, kenyang, tapi yang penting harganya bersahabat. Tepat banget, Lia. Ini kayak saya nih ya. Makanya di segmen Ragam Kuliner kali ini, kami akan hadirkan referensi makanan enak, harga murah, dan bukan makanan ringan ya, tapi makanan berat. Ada stik ayam dan daging yang menggoyang lidah, serta hidangan timur tengah, nasi kebuli yang gurih dan penuh rempah. Dan tetap ya, pokoknya harganya dijamin, aman, didompet ya. Berikut informasinya dalam Ragam Kuliner. Kata siapa, makan banyak harus keluar uang banyak. Bahkan di wilayah Jabodetabek atau Metropolian Jakarta, dengan jumlah penduduk lebih dari 28 juta orang, kita masih bisa melakukan tempat makan enak yang tidak murah kantong. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat sejumlah tempat yang mungkin bisa jadi rekomendasi bagi Anda dalam Ragam Kuliner kali ini. Tempat pertama yang kami datangi adalah Stek Mpok Judas. Berada di kawasan Pluit, Jakarta Utara, warung ini mulai melayani pengunjung jelang malam atau mulai pukul 17.30 sore dan tutup jam 12 malam. Meski baru buka, jangan kaget kalau harus antre dulu untuk makan. Ada beragam jenis masakan yang bisa Anda pilih di sini, terutama menu barat. Kebetulan, saya lagi lapar banget, jadi mau pesan tiga menu sekaligus A. Tempat ini memang sudah mulai digemari banyak orang, terutama yang ingin kenyang tanpa keluar banyak uang. Overall sih, ayamnya enak. Ini saya pesan yang masuk. Rame banget sih, baru pertama kali di sini kayaknya viral. Emang enak sih, enak, murah. Rasanya ya nggak murahan juga. Nah, nah, coba lihat pesanan saya. Ini dia Chicken Steak. Menu ini terdiri dari dada ayam yang telah dimarinasi, kemudian dipanggang sampai matang sempurna, dan disiram tiga pilihan saus. Hmm, bikin ngiler kan? Tapi buat harganya gimana ya? Nah, tenang, cukup bayar 20 ribu rupiah saja. Semuanya biar bisa nikmatin. Yang belum tahu steak, yang belum tahu pasta, jadi bisa cobain dengan harga murah. Semua kalangan bisa cobain, gitu. Anda juga bisa menikmati menu andalan lainnya, seperti si loin steak seharga 30 ribu rupiah, dan fish and chips yang dibanderol 25 ribu rupiah. Wah, siapa sangka? Saya bisa menikmati tiga menu. Ada ayam, daging, dan ikan, dan semuanya tidak sampai menghabiskan uang 100 ribu rupiah. Kadang saya udah terlalu kenyam buat makan lagi, jadi akan saya serahkan ke Verdi untuk rekomendasi tempat selanjutnya. Asya Brodito, saya lanjutkan misi ragam kuliner kali ini. Nah, kali ini saya sudah di Nasi Kebuli Gaza. Katanya di sini harganya hemat atau murah, tapi mengenjangkan juga. Jadi pada penasaran, yuk kita langsung pesan aja ya. Ini dia, Kebuli Gaza yang terletak di Cinere Depok, Jawa Barat. Tak hanya terkenal dengan rasanya yang khas Timur Tengah, namun harganya bersahabat di kantor. Satu porsi Nasi Kebuli ini terdiri atas Nasi Kebuli, Daging Ayam, dan Samba. Harganya 15 ribu rupiah jika makan di tempat, dan 20 ribu rupiah jika dibawa pulang, sedangkan untuk Nasi Kebuli Kambing dihargai 40 ribu rupiah per porsi. Kalau saya, pilih makan di tempat aja ya, biar lebih hemat. Kali ini saya pesan yang paling favorit, yakni Nasi Kebuli Ayam dan Nasi Kebuli Kambing. Sesuai laman Happy Fresh ID, pembuatan Nasi Kebuli terbilang mudah, namun membutuhkan waktu sekitar 90 menit, yang terdiri 30 menit persiapan dan 60 menit waktu memasak. Bahan utamanya adalah beras basmati yang ditambahkan beragam bumbu rempah utama mulai dari cengkeh, biji pala, kayu manis, kapulaga, jahe, ketumbar, perica, hingga beragam bawang, baik bawang bombay merah dan putih. Wah, komplit! Jaging ayamnya lembut, nasi kebulinya nih, aromatik banget, dan nggak keras. Jadi sama-sama lembut, perpaduan yang enak. Para pembeli di sini, tak hanya kepincut karena harganya yang murah, tapi juga karena cita rasa nasi kebuli yang khas. Baru pertama kali ya, Alhamdulillah rasanya enak ya, porsinya banyak, ayamnya, bumbunya kerasa banget ya. Anak saya juga makan suka nih. Murah, enak, dan walaupun kelihatannya nasinya segitu ya, tapi kalau dimakan tuh mengenyangkan. Urusan perut memang tak bisa diduakan, namun harga makanan terkadang menjadi pertimbangan. Nah, jadi bagaimana? Anda tertarik mencoba makanan berat dengan harga murah yang mana nih? Tim Liputan CNN Indonesia.